Bismillahirrahmanirrahim Surat yang ringan Surat yang ringan Saya tidak katakan pendek ya Tapi ringan, ingat baik-baik Surat yang ringan Yang diisyaratkan bagi para pemula Yang menunaikan solat tahajud Surat yang ringan Yang diisyaratkan bagi para pemula Dalam menunaikan solat tahajud Contoh dalilnya Surah Al-Muzammil Surah 73 ayat 20 Bacalah yang ringan-ringan Dari Quran yang anda hafalkan Ringan Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Sampai kaget di luar 100 ayat Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Al-Imran Dalam satu rakan Jadi ukuran ringannya bisa relatif Ringan bagi Nabi Belum tentu ringan bagi kita Tapi prinsipnya Cari yang ringan Misal begini Tadi kan maaf ya Ibu Bapak Nabi kan tadi pernah solat Di belakangnya ada sahabat kecil Namanya siapa? Masih ingat? Ibnu Abbas Itu kan masih kecil Balik aja belum Ya Mau dinaikkan surat yang panjang Susah Makanya dibaca yang ringan Pada saat itu Riwayat yang muncul ketika solat Di belakangnya Ibnu Abbas Itu Ali Imran 10 ayat terakhir Ya Bahkan dari 11 ayat terakhir Yang Dan sampai ujung ayatnya Ya Ringan Maka dari itu ketika anda Misal mendidik anak solat malam Bangkit di malam hari Tiba-tiba dia ikut Jangan baca yang panjang-panjang Anak anda 5 tahun bangun Lihat anda solat Mama solat Pengen ikut Allahu Akbar Ya Allah Alhamdulillah Naksa ikut Mumpung ikut Al-Baqarah Akhirnya kesan pertama bagi dia Solat malam itu sulit Begitu anda melihat Anak anda ikut Misalnya yang kecil Atau misalnya yang besar Tapi belum biasa Berdiri lama Peringan solatnya Wadduha Sehingga ada merasa enak dia Oh ternyata solat malam itu Nggak panjang-panjang Cuman adduha Besoknya alam nashrah Lebih pendek lagi Besoknya al-falak Masya Allah naik lagi Tadinya ikut 2 rakat Besoknya 4 rakat 6 rakat Begitu 11 rakat Stabil-stabil Stabil mulai Al-Baqarah Ali Emran An-Nisa Kalau dia akan bertanya Mah bosan Kok abduha terus Cari yang lain dong Anda naikkan Al-Baqarah Ya Nggak apa-apa Bismillah Naik 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 Dan itu indah Itu indah Paham ya 2 Sudah Suara Suara Yang tersusun dalam Al-Quran Surah-surah Yang tersusun dalam Al-Quran Secara tertib Secara tertib Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak yang dibaca Dengan tujuan Mengulang yang dihafal Atau memperbanyak yang dibaca Kalau yang tadi yang ringan-ringan Sekarang Yusuf terbalik Panjang Panjangnya ini diurutkan Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran Maaf ya Sudah hafal Maka jangan tinggalkan tahajud Ciri penghafal Quran itu Nggak meninggalkan tahajud Nah dalam tahajudnya Dia mendesain sholatnya itu Untuk mengulang hafalan Itu yang dikerjakan para sahabat Bahkan ada yang semalam 30 Juz Ada yang semalam Misalnya 1 Juz dulu Saya target 30 malam Misalnya 30 Juz Tiap malam 1 Juz Boleh Silahkan Sekarang Al-Baqarah Juz pertama Ya dari Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah Juz 41 Misalkan Kemudian Malam keduanya 142 sampai 253 Teruskan lagi 252 Selanjutnya 253 Sampai Ali Imran Terus An-Nisa Sampai 30 malam 30 Juz Dia selesai Itu boleh Atau misalnya malam Semalam 5 Juz Boleh Karena Itu tidak Jadi kalau anda Sudah terbiasa menghafal Quran Sehari bisa 5 Juz Mengulangnya itu Mengulang Usahakan ulang Jadi Subuh 1 Juz Duhur 1 Juz Asar 1 Juz Maghrib 1 Juz Isa 1 Juz Kalau tidak mau capai Dibagi 2 Setengah Juz sebelum Subuh Setengah Juz setelah Subuh Terus Sehari 5 Juz Mulai hari Sabtu Hari Ahad 10 Juz Senin 15 Juz Selasa 20 Juz Rabu 25 Juz Kamis 30 Juz Jumat Berdoa kepada Allah Khusus berdoa Tidak mengulang Jumat itu doa Doa Minta ya Allah Engkau minta sholat Saya sholat Engkau minta menghafal Saya menghafal Engkau minta mengulang Saya mengulang Engkau minta berdoa Sekarang saya bermohon Kepadamu ya Arab Kalau saya sudah sholat Saya sudah berintak Saya sudah menghafal Quran Belum engkau kabulkan juga Maka mohon tunjukkan pada saya Dengan cara apa lagi Saya mesti bermohon Maka doa penghafal Quran Ketika dia bisa hatamkan Dalam 6 hari itu Jumatnya mubarakah Untuk dia Itu yang disebut oleh orang Arab Jumat mubarakah Jumat mubarakah Semoga Allah turunkan keberkahan 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 Nanti Yang anda hafalkan Sampai Isya itu Diulang Malamnya pakai dalam tahajud 5 Juz Dibagi misalnya 10 rakaat 1 Juznya 1 rakaatnya Setengah Juz Setengah Juz Rakaat terakhir Witil misalnya Atau silahkan bagi Ke 23 rakaatnya Yang lainnya Intinya adalah Silahkan Ulang-ulang hafalan Atau sengaja Untuk memperbanyak Bacaan di malam hari Anda hafal Al-Baqarah Pengen dipakai tahajud Boleh Ya Al-Baqarah 286 ayat Bagi 11 Misalnya rakaat Silahkan Untuk memperbanyak Memperbanyak Dan mengulang bacaan Paham? 3 Ini jenis yang terakhir Dan ini yang sangat Jarang dilakukan Padahal Nabi Itu banyak disebutkan Dalam riwayat Seri mencontohkan ini Memilih surah-surah Yang setuai dengan Keperluan Anda Kebutuhan Anda Memilih surah-surah Yang sesuai dengan Kebutuhan Anda Keperluan Anda Tadi saya katakan Di awal Semua surah Al-Quran Itu adalah Didesign Sebagai pedoman Hidup kita Jadi semua masalah kita Solusinya ada disitu Saya pernah bacakan Di awal jumpa kita Banyak ayat di Quran Tentang hidup kita Nah kenapa Anda Saat malam Tidak bermohon Kepada Allah Lewat sholat Anda Maaf teman-teman Bapak ibu sekalian Dengan membaca surah Yang terkait dengan Kebutuhan Anda Misal Anda yang sedang Mencari nafkah Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang Menafkah di Quran Minta dimudahkan Kan ada Dari Al-Baqarah 168 Al-Baqarah 172 Al-A'raf Ayat ke 96 Misalnya Tentang rizki di Quran Surah 51 Ayat ke 22 Misalnya Ada semua Anda yang sedang Kesulitan misalnya Di rumah Dan sebagian Kenapa tidak baca Ayat-ayat tentang kemudahan Ya mudah urusan rumah Misalnya Quran surah ke 4 Ayat 34 35 Kalau ada persoalan Minta kepada Allah Solusinya Kemudian ada di Quran Surah ke 65 Ayat 2 sampai 3 Tentang masalah-masalah Yang umum Anda yang di birokrasi Sekarang banyak orang Saya itu bingung ya Kalau masa-masa Pemilihan itu Banyak mengerjakan Hal yang tidak perlu Padahal kata Quran itu Bikuran surah 3 Ayat 27 Kan jelas Dari 26 Sebetulnya Sampai 27 Jelas Dia lakukan hal-hal yang baik Dia lakukan hal-hal yang baik Maka mendekat dia Baca ayat-ayat itu Sebetulnya Kepala-kepala yang calon Pilkada Calon pemimpin Dan sebagainya Calon kepala daerah Dari mulai yang ringan Sampai yang besar Kalau dia paham tentang ayat itu Dia bangun malam Dia minta petunjuk kepada Allah Itu titipan Karena kalau cuman jadi Pemimpin Fir'aun pun pemimpin Tapi kepemimpinan Fir'aun Diabadikan Bahkan dalam Al-Quran Sebagai contoh Karena itu Tidak belum tentu Mengantarkan dia ke surga Hati-hati Ada orang Yang diberikan kedudukan Dengan itu Dia bisa ke surga Ada orang Yang diberikan harta Dengan itu Dia bisa ke surga Ada orang Yang diberikan pengetahuan Bekal itu untuk ke surga Ada orang Yang hanya diberikan tenaga Karena itu Yang membuat dia ke surga Bilal mendapatkan tenaga Dengan itu Dia pakai adhan Ali mendapatkan pengetahuan Dengan itu Dia pakai berda'wah Baik Sebagian sahabat Mendapat kedudukan Di antara mereka Ada Umar bin Khattab Yang dipakai Untuk mengantarkan ke surganya Yang harta benda Seperti Abdul Rahman bin Auf Tapi jangan lupa Ada Fir'aun Yang pernah mendapatkan Kedudukan Diberi contoh Tapi tidak bisa Mengantarkan ke surganya Ada Korun Yang ketika Dia punya harta Hanya dipakai foya-foya Jadi kalau orang sekarang Hanya ingin ikutan foya-foya Dia ketinggalan Telat dia Keduluan Korun Katakan pada orang kaya Ya ibu-ibu sosialita Misalnya Yang cuman gosip Datang macam-macam Kalau cuman begitu Katakan terlambat Sejak zaman Nabi Yusuf Sudah ada sosialita Yang cuman gosip Kumpul-kumpul Katanya disini ada orang ganteng Ya Sampai kejebak kan situ Emang dia Tahan Yusuf keluar Begitu keluar Ini sih bukan manusia Ini malaikat yang sedang menyamar Ganteng-ganteng Nabi Orang sekarang Ganteng-ganteng Serigala Digosipin lagi Tuh Sudah ada Kasusnya banyak Jadi untuk apa Kalau cuman kumpul-kumpul Tidak ada kerjaan harta Dibanggakan Cari ayatnya Begitu anda dihadapkan Pada suasana itu Baca Malamnya bangun Sujudnya lamakan Suratnya pilih yang sesuai Teman-teman yang mau menikah Yang belum ada jodoh Misalnya kan Cari ayat-ayat Supaya Allah bimbingkan Ya Calon-calon yang bagus Kalau laki-laki Pasti perempuan calonnya Cari ayat perempuan-perempuan yang baik Atau sebaliknya Ada kurang 51 Ayat 49 Ada kurang surat 49 Ayat ke-13 Ada kalau mendekat ke pernikahan Kurang surat 30 Ayat 21 Anda ingin samarah Samarah Tapi ayatnya Tidak pernah dikaji Ya Walaupun istri anda calon yang namanya samarah Tapi kalau tidak pernah dibaca Ayatnya Mustahid baca Kurang surat 31 Ayat 30 Ayat 21 Baca Yang belum nikah Ya Orang bilang jumlah Gak apa-apa Anda jumlah visabilillah Ya Berusaha untuk mendapat yang berbaik Jumlah dibagi tiga Jumlah visabilillah Jumlah syariah Dan jumlah sengketa Nanti kita bahas lain waktu lah Bagi yang belum menikah Baik Jumlah sengketa itu pilihannya banyak Tapi belum bisa menentukan Ya Sehingga jadi persoalan Kenapa jadi ke situ Jadi itu intinya ya Itu intinya Cari Kalau belum bisa Cari indeks-indeks Ayat-ayat Quran Di indeks-indeksnya apa Pelajari itu Dan contohnya banyak Di hadis-hadis Nabi S.A.W.T. Atau amalan-amalan para sahabat Bahkan Nabi Zakaria Ketika salat di mihramnya Maryam itu Apa yang beliau baca dalam salatnya Beliau memohon Supaya diberikan karunia keturunan Keturunan Kala rabbi hamdi miladun Kedhuryatan tayyib Inna kesemi'ud-doa Quran surah 3 38-39 Apa yang terjadi Begitu dibacakan itu Turun jawaban dari malaikat Kamu akan punya keturunan Dijawab langsung Ya anda ini bagaimana Keperluannya Pengen proyeknya lehancar Yang dibaca Minal jinnatiwan nas Kula udhu berabin nas Kula udhu berabin nas Banyak kangguan Jinn lagi jinn lagi yang datang Itu kan